Baik susrah, hari ini kita akan membicarakan tentang roh yang dijanjikan. Susrah, kalau ada istilah roh yang dijanjikan, artinya sesuatu yang akan datang bukan? Kalau dijanjikan berarti belum kan begitu. Nah pengertian ini saya pikir memang perlu hati-hati sekali, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak gereja salah paham. Lalu menyebutkan PL itu era ala Bapak, PB itu era ala anak, dan sekarang ini era roh kudus. Susrah tidak ada era-era di dalam bagian itu, karena ini akan menjadi satu bahaya yang sangat luar biasa. Kalau era Bapak sudah lewat diganti era anak, artinya Bapak tidak lagi berlaku. Kalau era anak sudah lewat diganti era roh kudus, berarti artinya anak juga tidak lagi berlaku. Kalau itu yang terjadi, artinya gereja sudah memilah antara ala Bapak, anak, dan roh yang adalah teritunggal. Tiga pribadian di dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Nah oleh karena itu di dalam mengertikan bagian seperti ini, perlu sekali hati-hati supaya kita tidak terjebak. Alkitab disampaikan dalam bahasa manusia, yang harus dipahami manusia. Tapi hakikat ala harus dipahami dalam hakikat ala seperti yang diajarkan Alkitab. Ini memang menjadi tidak mudah, tetapi tidak juga susah kalau kita mengerti apa sebetulnya yang Alkitab katakan. Artinya kita mau membicarakan ala yang melebihi kita, tapi sesuai dengan Alkitab. Sama seperti ketika Alkitab mengatakan siapa yang bisa mengurung ala, siapa yang bisa mengerti ala. Tidak ada yang bisa mengerti, tapi kalau kita berusaha mengerti dia menurut ukuran kita, lalu mematok dia di dalam kurungan kita. Artinya kita sudah melawan Alkitab. Tapi lucunya kita tidak pernah merasa melawan Alkitab, karena kita tidak mengerti sebetulnya isi Alkitab dalam keutuhan. Nah ini yang menjadi bahaya. Selalu ada godaan-godaan bagi kita dalam mengerti Alkitab, dalam belajar Alkitab. Dan goda-godaan ini seringkali membuat kita tergelincir. Dan akibatnya salah kapra. Nah oleh karena itu perlu kita pahami pertama, kalau arti roh yang dijadikan bukan belum ada, dia sudah ada sejak kekal dan dia ikut dalam penciptaan. Jadi jangan bicara sesudah Yesus. Jauh sebelum Yesus menyatakan diri di dalam dunia, jauh sebelum inkarnasi. Sebaliknya ketika Yesus ada di dalam dunia, bukan berarti dia belum ada. Itu sebab dikatakannya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sehingga pengertian adanya dia, ada yang mana yang kita mau bicarakan. Ada yang inkarnasi menjadi daging dan darah atau ada yang kekal itu. Nah ini menjadi penting sesudah. Keutuhan-keutuhan paham seperti ini, di mana kita juga dituntut untuk bisa mengerti penuh. Karena tiap gereja beda dalam konteks dan pemahaman dogmatikanya. Nah karena itu kita juga perlu mengukur apakah yang kita tahu memang seperti itu harusnya atau jangan-jangan kita tahu ada yang salah. Sehingga koreksi-koreksi terhadap pengetahuan kita itu ada. Jadi dia, roh yang dijadikan bukan belum ada, dia sudah ada sejak kekal. Bukan belum berkarya. Dia sudah berkarya bahkan sejak PL sampai ke PB. Sampai sekarang. Maria mengandung oleh kuasa roh itu. Itu menjadi karya besar. Sesudah Yesus mati di kayu salib. Roh kudus dalam sepanjang pelayanan Yesus adalah mempunyai kuasa membuat kita percaya pada Yesus. Waktu dia matuh di kayu salib kita juga diberi kuasa untuk percaya dan mengabdikan diri kepadanya. Dan seterusnya. Berkarya itu sejak dunia dijadikan. Dia ada ketika dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka okdung terditunggal dengan segera muncul di sana. Yang ketiga bukan belum datang. Ya maka istilah dijanjikan tadi bukan berarti dia belum datang. Dia bahkan sudah memimpin Daud dalam seluruh perjalanan kehidupan Daud. Dari PL sampai PB jelas. Nah muncullah pertanyaan kita mengapa disebut bahwa aku akan meminta Bapak dan roh penghibur akan datang padamu. Yaitu roh yang dijanjikan itu. Nah disinilah waktu mengerti Alkitab kita tidak bisa mengerti menurut alur dan logika pikir kita. Karena harus menyaksikan ingat. Ala adalah ala yang tidak bisa digurung dalam kata-kata. Tapi Alkitab adalah susunan kata-kata yang menjadi kalimat untuk kita mengerti. Nah oleh karena itu, ala yang tidak bisa digurung oleh kata-kata manusia. Tapi akan dimengerti dengan kata-kata kita. Ya sudah jelas akan ada beberapa titik-titik tertentu yang menjadi masalah. Tapi kalau prasoposisi atau logika pikir atau latar belakang pikir kita sudah mengerti Alkitab siapa ala. Maka kita tahu kapan kita tahu dan kita tahu kenapa kita tidak tahu. Tidak semua kita tahu tentang ala. Karena ala lebih dari kita. Kalau semua kita tahu tentang ala, dia bukan lagi ala karena dikurung oleh pengetahuan kita. Nah ini pun harus menjadi bagian-bagian yang penuh. Yang harus juga kita pikirkan sama-sama. Kemudian janji tentang roh kudus. Sosuraku yang kekasih, janji akan roh penghiburan dikatakan di dalam Yohanes pasal 14. Bahwa aku akan minta kepada Bapak dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan dia di dalam kamu. Kalau roh kudus itu dinyatakan di dalam dunia. Tapi dunia tidak bisa menerima dia. Karena dunia tidak mengenalnya. Tapi kita bisa menerimanya karena mengenalnya. Padahal kita sama-sama dengan manusia yang lainnya. Dengan segera sudah memberikan kualifikasi. Pengenalan akan roh kudus bukan sekedar berapa tinggi akium. Pengenalan kepada roh kudus bukan beranah pintarnya kamu. Pengenalan kepada roh kudus adalah Penyataan diri kepada orang yang diperkenalnya. Jadi itu sangat bergantung kepada belas kasihannya. Bukan keunggulan atau kemampuan pikir kita. Nah ini menjadi penting lagi untuk kita mengerti sosial. Nah oleh karena itu. Dia yang dijanjikan kepada kita dunia tidak mengenalnya. Yaitu manusia. Tapi kita manusia yang juga ada di dalam dunia bisa mengenalnya. Karena kita orang yang percaya. Sehingga kita mengenalnya bukan karena keunggulan pikir. Tapi karunia. Dimana dia menyatakan diri. Mengungkap rahasianya tentang siapa dia. Ada orang-orang tertentu yang mungkin saudara anggap kenal karena tahu namanya pernah ngobrol sama dia. Tapi dia tidak dekat dengan saudara. Sehingga saudara tidak banyak tahu cerita tentang dia. Lalu ada satu lagi orang yang sangat dekat dengan dia. Kamu cerita ABC. Lalu orang bilang, yuk salah. Kamu itu nebak dan cuma lihat dari luar. Saya tahu persis orang itu siapa. Karena dia sudah menceritakan. Banyak hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Tapi karena kedekatan dia dengan orang lain. Karena dia cerita orang itu tahu. Begitulah tentang roh kudus. Yang dinyatakan kepada kita. Bahwa nanti dikatakan akan aku akan meminta kepada Bapak untuk memberikan padamu seorang penolong yang lain. Kata penolong dengan segera menunjukkan kepada kita satu pribadi. Saya pikir itu juga sudah bagian yang pasti sudah pernah kita pelajari. Aku akan meminta kepadamu seorang penolong. Personal. Jadi jangan membayangkan ala Bapak adalah ala yang roh itu adalah sesuatu dari dirinya keluar. Tetapi yang bukan dirinya. Nah itu paham dari saksi Yehova. Maka roh Allah itu adalah roh yang melayang-layang. Menyatakan ketetapan atau apapun melakukan apa yang jadi order dari Allah. Nah saksi Yehova beda bumi langit dengan kekristenan. Tapi kadang-kadang saya memperhatikan tanpa sadar kita bicara seperti begitu. Sehingga sebetulnya agak sedikit linglung juga ketika orang Kristen mengkritisi saksi Yehova. Tapi dia sendiri berpikir mirip. Nah ini harus dihati-hati. Sehingga kehati-hatian dalam memahami Alkitab. Hanya bisa kita gapai dengan sungguh-sungguh mendalami dan belajar utuh. Ini yang harus menjadi bagian kita mengerti dengan penuh. Jadi janji ini bukankan roh kudus belum datang. Melainkan kesinambungan penyertaan Allah atas. Rasul menunjuk kepada kematian Kristus yang semakin dekat dan akan kembali ke surga. Sehingga waktu Yesus bicara kepada mereka. Inkarnasi Yesus turun dari surga. Jadi sama dengan manusia. Sehingga Allah yang dulu transcendent. Allah yang dulu nunjau di sana. Allah yang dulu tidak terjangkau. Allah yang dulu itu digambarkan sebagai Allah yang suci, hebat. Sampai kita gak bisa ngobrol sama dia. Ketika Musa digambarkan. Didatangi oleh Allah apa yang dikatakan. Bahwa kemudian Tuhan berkata. Musa lepaskan kasut yang kau pakai. Tempat itu suci. Kalau itu kita gambarkan gereja. Berarti kita mesti duduknya di luar sana. Mana bisa masuk ke dalam. Karena itu juga baik Allah. Di dalam konsep kema sembahyang ada ruang yang disebut pelataran. Ada ruang kudus, ruang maha kudus. Sehingga kriteria maksudnya juga berbeda-beda. Penggambaran ala transcendent begitu telitinya. Sampai kemudian ala yang transcendent menjadi ala yang imanen, imanuel. Ala beserta dengan kita. Sehingga ala yang imanen, yang imanuel itu datang dalam hidup manusia. Apa yang terjadi ketika dia datang dalam hidup manusia? Maka dikatakan tabir baik suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Bagaimana Kristus membuka jalan sehingga tidak lagi ada batas ruang suci dan maha suci. Semua manusia langsung bisa. Nah disitulah kemudian manusia melihat ala itu di dalam diri Kristus. Makanya Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Khususnya dalam diskusi Yohanesan 14 di ayat awal. Waktu engkau melihat aku, engkau sudah melihat bapak. Ketika Thomas Filipus berdialog dan bertanya. Mana jalan kepada bapak? Tunjukkanlah bapak itu. Langsung menunjuk dirinya sendiri. Nah jadi ala yang transcendent sekarang imanen kita lihat. Tetapi ala yang imanen yang dilihat ini akan mati. Di atas kayu salib menembus dosa manusia. Lalu dia akan kembali ke surga yang mulia. Maka kalau dia kembali ke surga yang mulia. Bukankah murid-murid akan menjadi yatim piatu kembali. Bukankah murid-murid tidak lagi punya pegangan. Karena sudah selesai dong kalau begitu. Sehingga janji yang dinyatakan ini adalah menegukan di dalam iman murid bahwa. Di kesendirian mereka, mereka tidak sendiri. Bahwa di kesendirian mereka sejatinya ada yang menolong mereka. Yaitu roh kudus yang tidak terlihat oleh mata itu. Tetapi mereka akan mengenalnya. Mereka akan mengetahui. Mereka akan memahami pimpinan roh itu. Jadi sebetulnya dulu ketika ala transcendent kita juga gak bisa lihat. Dia menyatakan diri samar-samar. Sehingga ada malaikat yang berdialog dengan Abraham. Ada Yusuf yang bertemu dengan malaikat Tuhan. Itu gambaran dari Kristofani. Yaitu yang disebut Teofani. Nah Kristofani adalah ala di dalam Kristus yang menyatakan diri dalam bentuk malaikat itu. Nah malaikat ala. Sehingga Teofani yang samar-samar sudah menjadi Kristus yang jelas. Sekarang Kristus naik ke sorga. Kembali lagi dipimpin oleh roh yang tidak bisa dilihat mata. Tetapi pemahamannya sudah bergeser. Dulu saya dipimpin roh yang tidak pernah saya tahu. Tidak pernah saya lihat. Sekarang saya dipimpin roh yang saya pernah lihat di dalam Kristus itu. Sehingga waktu sekarang saya gak melihat fisiknya. Tapi saya pernah melihat fisik Yesus. Sebelumnya gak pernah melihat fisik ala itu. Tetapi cuma melihat dalam malaikat ala. Sesaat hilang dan kemudian selesai. Tidak jelas. Bayang-bayang. Nah sekarang menjadi jelas. Menjadi terang-benderang. Jadi ala menyatakan diri secara progresif seturut dengan pengenalan kita. Pemahaman kita untuk kita bisa mengerti dia. Kemudian janji ini mengingatkan kepada para murid bahwa mereka tidak pernah sendiri. Sekalipun secara fisik Yesus Kristus sudah tidak ada dengan mereka. Tapi itulah sebab Yesus berkata. Aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman. Bagaimana orang kamu gak ada lagi bagaimana menyertai? Roh itu akan menolong kamu. Tapi bagaimana engkau akan pergi guru? Siapa yang mengajar kami? Roh itu akan mengajar kamu. Nah itu yang kita sebut dengan hikmat ilahi itu. Itu yang kita sebut dengan bagaimana? Roh memimpin kita. Memberikan kita pencerahan untuk mengerti kebenaran. Sehingga saudara-saudara tidak mengerti semuanya. Disitulah kita harus mengerti utuh. Sehingga memahami betul-betul pengertian ini. Ingat, kalau tidak kita bisa menjadi sama dengan saksi Yehova. Perlunya meneliti. Perlunya memahami dengan penuh. Menggali Alkitab itu secara utuh. Supaya kita dapat gambaran yang seutuhnya itu. Kemudian, janji tentang roh kudus. Susuraku yang kekasih di dalam bagian ini adalah janji bagaimana menerima kuasa. Ada tahapan ketika Yesus dalam hidupnya mengatakan bahwa murid-murid akan menerima. Itu di dalam Yohanes 14. Tetapi ketika ini adalah sesudah kematian dan kebangkitan. Jadi ini pasca kematian yaitu kebangkitan. Yang pertama disebut sebelum dia mati. Menuju kayu salib. Yang kedua sesudah dia mati. Pasca kebangkitan. Waktu mau naik ke surga. Nah ini periode waktunya juga mesti dilihat baik-baik. Ikut bukan periode waktu yang sama. Artinya pra kematian dan pasca kematian. Nah kadangkala orang membaca Alkitab tidak lagi melihat periodenya itu menimbulkan kekacauan. Cuma jeleknya kita orang Kristen sudah kurang pinter. Tapi merasa selalu pinter akibatnya kurang belajar jadi. Nah ini juga bahaya buat kita. Padahal sebetulnya kalau diperhatikan dengan teliti. Semuanya itu sangat kelihatan. Sangat kental sekali. Jadi pra kematian, pasca kematian itu beda. Ketika dikatakan janji penolong itu akan datang. Dan kamu akan menerima kuasa. Nah janji ini bukan karena lagi sebelumnya tidak ada kuasa. Sudah. Ya roh kudus sudah menunjukkan kuasanya yang luar biasa sejak PL. Melainkan menunjukkan kepada peristiwa hari Pentecostal yang akan datang. Yang akan menjadi titik awal sejarah pergerakan gereja. Gereja sudah ada sejak dulu kalah. Gereja adalah umat. Itu artinya. Tidak ada kata gereja di dalam Alkitab. Jungkir balik kalian nyari dari PL sampai PB. Yang dipakai adalah umatku. Istilah umat. Jemaat atau jemaah. Yang menunjukkan orang-orang percaya. Nah tetapi pengutuhan di dalam konsep yang bergerak secara progresif. Maka gereja yang bergerak secara luar biasa itu. Di dalam Kristus yang beralaskan Kristus dimulai dari hari Pentecostal. Sehingga Petrus menjadi pengkotba. Yang boleh dikatakan kalau ditabiskan di gereja itu namanya kotba sulungnya Petrus. Itu disampaikan di Serambi Salomo. Nah oleh karena itu di dalam pergerakan gereja ini kita bisa ngelihat sekarang ya. Sambungan-sambungannya ini ya. Janji ini mengingatkan para rasul akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai gereja yang bersaksi di dunia. Jadi tiap event mengingatkan pertama kamu tidak sendiri. Yang kedua sekarang mengingatkan tugas kamu bersaksi. Jadi tidak tunggu-tunggu tidak seenaknya. Maka itu sebetulnya tugas gereja bersaksi ketika tidak kita lakukan kita tidak menjalankan perintahnya. Lucunya kita hanya beribadah tapi berpikir kita sudah menjalankan tugas-tugas kita. Padahal bersaksi adalah mengaktualisasi keimanan dalam kesarian kehidupan. Itu bersaksi. Bukan berdiri seperti di atas mimbar oh puji Tuhan begini. No 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 no. Oh ayu. Dunia tahu gak siapa kamu? Mereka lihat gak? Bila kak itu maka Paulus denganmu sangat tuntas berkata apa? Engkau dikatakan kalau bekerja, bekerjalah seperti kepada Tuhan bukan manusia. Maka kualitas hidup kita itu akan kelihatan day by day kita. Maka waktu kita kerja di kantor dimana tidak sedang seperti bekerja pada manusia, pada Tuhan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Maka kita menunjukkan kualitas pekerjaan kita yang bermutu itu. Nah itu sebab orang Kristen dikatakan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Semakin dia takut, semakin dia dekat dengan Tuhan. Semakin dia berpengetahuan. Artinya hikmatnya Tuhan tambah-tambah. Hati-hati ya, tahu karena Anda pintar bicara, itu dua hal yang berbeda dengan tahu bobot isinya. Kita bisa dengar orang, oh dia pintar ngomong. Tapi kalau perhatiin lama-lama, bobotnya gak ada sama sekali sebetulnya. Cuma dia pasti bicara. Nah kontennya itu yang jadi penting. Nah Tuhan akan berikan itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sadar diri, dan mau mengikut Tuhan. Sehingga tugas bersaksi di hari Pentecostal menjadi sangat penting. Maka kuasa yang mereka terima apa? Begitu mereka menerima kuasa peristiwa Pentecostal, kita sama-sama ingat. Maka rasul-rasul itu dikatakan berbahasa yang bukan bahasa mereka. Tapi bukan glosolalia, tapi segnolalia. Bahasa yang dimengerti manusia. Mereka berbahasa dalam bahasa kita orang partia, kereta, Arab, Mesopotamia, dan seterusnya. Sehingga beberapa bahasa maupun dialek di sekitar timur tengah mereka ngomong. Bahkan sampai Roma, Itali artinya terlibat juga Eropa beberapa bagian. Pada waktu mereka berbicara, apa yang mereka bicarakan? Alkitab mencatat. Mereka menceritakan kebesaran Tuhan. Tentang karya-karya ajaibnya. Sehingga seringkali saya mengatakan Allah Wakbar sudah dikumandangkan di situ. Kebesaran Allah yang hebat itu. Bahwa nanti itu menjadi bahasa ucapan yang dipakai oleh orang-orang muslim, karena mereka berbahasa Arab 600 tahun kemudian. Sesudah hari Pentecostal. Maka kalau bilang tidak boleh menyebut nama Allah menjadi membingungkan sudah argumentasinya apa. Karena tidak ada bahasa milik sekelompok orang. Bahasa cuma kita pakai itu milik Tuhan. Kedaulatan segala sesuatu yang ada di kalung langit ini kan itu milik Tuhan. Nah, karena itu sebetulnya timbul lagi kekacauan yang menimbulkan kekisruhan. Sehingga ada orang Kristen gak mau menyebut nama Allah dengan belajar terminologi ABCDFG. 1001 ada paham di dunia ini. Kita bisa belokan kemanapun kita mau. Itu urusan kecil. Kita bisa cari alasan apapun dalam berbagai aspek. Tetapi mengerti kebenaran yang inti seturuh dengan Alkitab, nah itu yang harus jadi panggilan kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana gereja bertugas bertanggung jawab dari Pentecostal, maka mereka mendapat kuasa. Dan ingat, kuasa itulah bahasa yang bukan bahasa mereka, mereka bersaksi. Artinya, gereja tidak akan menjadi gagap dimanapun, kapanpun, kepada siapapun berbicara. Gereja gak akan gagap. Begitulah harusnya orang Kristen. Mau ketemu orang Buddha, orang Hindu, orang apa. Pasti kita akan berbicara fasi. Bukan fasi dalam pengertian ngomongnya, tapi menjelaskan siapa Kristusnya. Karena bukan kamu, roh itu akan tolong kamu. Nah, tetapi kita gak bisa kemudian take it for granted. Lalu gak mau belajar, gak mau lihat, gak mau ini lah. Bagaimana? Kamu mau dibimbing kalau tidak mau mengikut jalannya. Kan begitu lagi. Ya, sehingga semua itu menuntut kepada kita sebetulnya kedekatan yang bukan bimsalabim. Tapi by proses yang bisa kita dapat. Di dalam kita mengerti apa yang menjadi keendak ala itu. Kemudian seserah, janji tentang roh kudus tadi kita lanjutkan lagi. Yaitu bersaksi kebesaran Tuhan sebagai aktualisasi panggilan gereja. Matis 28 dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Memang berita itu disampaikan pra kematian. Tetapi dijalankan Pasca Pantai Pentecostal. Bukan saja Pasca kematian. Karena Pasca kematian mereka menunggu-nunggu. Sepuluh hari itu dari hari 40 jadi hari kelima puluh dari kebangkitan Kristus. Maka kemudian murid-murid yang di penirah kudus itu pergi. Nah itu yang kita bilang kisah para rasul. Sehingga kita para rasul itu mulai sangat sistematik. Yaitu pertama ketika Yesus naik ke sorga janji ditinggalkan. Lalu janji itu digenapi hari Pentecostal. Lalu mulailah bergerak para rasul itu dalam pelayanannya. Maka mereka bergerak ke segala tempat, ke segala bagian, ke segala pelosok. Sehingga kalau kita membaca kisah para rasul itu sangat mencengangkan. Saya pikir kalau kita membacanya dengan jujur kita akan malu sekali. Karena kita jauh dari gambaran gereja. Jauh sekali. Terlalu jauh. Saya PA itu dua kali saya cuma terpana dan berpikir. Betapa naifnya kekristenan kita begitu. Tetapi ironisnya di dalam kenapa? Di dalam jauh sekalinya itu kita justru merasa sudah berapi-api melayani dia. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena tingkat pemahaman kita yang rendah kita pikir sudah tinggi. Sehingga waktu mengerti dia kita pikir sudah mengerti sepenuhnya. Padahal itu sama seperti murid-murid yang selalu mengikut Yesus. Tapi waktu Yesus mati bubar jalan semuanya. Nah kita ini sebetulnya hanya ada pada tataran dimana belum mengalami benturan. Kalau sudah mengalami benturan buyar semuanya. Nah inilah sebetulnya menantang kita untuk kita terus maju. Karena memang progres di dalam kehidupan keimanan kita adalah benturan demi benturan dalam peristiwa kehidupan. Ya kepahitan, kegetiran, kesulitan ekonomi, sakit itu memurnikan semuanya dalam hidup kita. Sehingga panggilan pelayanan kita itu berdiri tegar dimana kita menomor satukan, menomor tamakan dia. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini perlu sekali. Kemudian bagaimana janji penyertaan hingga akhir jaman bagi gereja dalam menjalankan tugas yang memberitakan Injil. Kabar sukacita yang memerdekakan manusia dari kuasa dosa oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Maka saya menyenangkan sekali kalimat Yesus ketika dikatakan ya. Pergilah dan aku akan menyertai kamu hingga kesudahan jaman ini. Pergi kemana? Ke ujung dunia. Disertai kapan? Sampai zamannya habis. Jadi kita pergi ke seujung dunia sampai kesudahan jaman. Jadi tempat paling jauh dengan waktu yang tidak terbatas. Sampai hidup kita. Sehingga tempat itu tidak bisa dibatasi. Waktu itu sampai akhir hayat kita. Artinya dalam hidup percaya pada Yesus dan melayani dia tidak ada kata pensiun. Kata pensiun saya bisa pensiun dari kependetaan dalam struktur tugas jabatan. Tapi tidak dalam panggilan sebagai pelayan Tuhan. Tempat tidak bisa kita terikat pada satu lokasi. Tapi terus sejauh mana mungkin yang bisa kita gapai. Nah karena itu mana ada waktu atau kesempatan buat kita untuk menghitung apa yang sudah kita kerjakan. Saya sudah ini sudah itu dan seterusnya. Nah kalau kamu hitung itu emang kamu besok mau mati apa? Karena besok masih ada waktu untuk kamu kerja juga. Nah kalau besok gak kerja yang kamu ceritakan hari ini kan jadi sia-sia. Nothing sebetulnya kan? Nah karena itulah kehidupan kesentuh begitu luar biasanya. Kampai kapan kita ngitung-bila ngitung Pak E? Sampai kamu bisa berhenti menghitung. Jadi menghitunglah sampai kamu berhenti menghitung. Artinya sampai mati. Sejauh apa kita bisa pergi Pak E? Sejauh mana kamu bisa pergi dan Tuhan suruh dan kamu ada berjalan dan mengerjakannya. Ya saya pikir ini menjadi bagian-bagian yang penting sosial aku yang kekasih. Yang patut untuk kita pikirkan. Menggarap seluruh pekerjaan-pekerjaan yang musti. Ketika orang merasa sudah mengerjakan, mereka merasa sudah melayani. Loh kenapa kalau kau kerjakan kenapa begini? Kalau melayani kenapa begitu? Mana kualitas yang semestinya? Sehingga memang dinamika dalam pelayan itu gak ada kunjung usaha ini. Pada waktu kita menggarap ini di sebelah sini mungkin ada orang duduk lagi cerita dulu, dulu. Tapi dia gak pelayanan lagi. Tapi dia cerita dulu, 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 dulunya gitu ya. Ternyata sekarang dia sudah gak Kristen. Mereka-mereka yang mungkin sudah nyebrang lagi agamanya. Situasi itu akan ada. Karena itu di dalam peta-peta seperti ini bahaya. Tapi ada juga orang yang masih di situ dan terus cerita. Tapi sebetulnya dia sedang cerita dari satu cerita yang tidak pernah disadarinya. Dia kemarin bikin salah, hari ini bikin salah, terus bikin salah di tempat dia adab dan pelayanannya. Jadi keperadaan kita tadi pun sangat tergantung pada kualitas. Bagaimana kita jalani? Nah disitulah roh kudus memimpin kita. Menolong kita, mengingatkan kita. Menyadarkan kita sehingga kita berjalan dalam penyertaan itu. Nah oleh karena itu ketika kita memberitakan injil dalam tugas pelayanan yang kita ambil itu. Apa yang kita lakukan yang untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak boleh berhenti. Nah disitulah roh kudus yang dijanjikan itu menyertai kita. Menuntun membimbing kita dalam tiap-tiap langkah kita. Nikmatilah persekutuanmu dengan Tuhan. Saya selalu merasa aduh kenapa ada persoalan ini. Aduh ada kenapa. Tapi hari ini ketika saya melewati semua baru saya sadar betul. Tuhan tidak pernah jahat dalam kesulitan hidup saya. Ya kita sudah lempeng, kita sudah baik. Kalau saya salah ada akibat. Saya enggak pernah mau ribut. Itu memang salah saya sih. Tetapi kalau kemudian ada peristiwa kita sudah benar lempeng. Lalu ada fitnah, ada apa. Orang rasanya kau bunuh-bun begitu ya. Why God. Tapi waktu lewat baru kita tahu. Bagaimana roh kudus sedang memproses kita. Jadi pembentukan oleh roh kudus dalam kehidupan ini tidak seperti yang kita inginkan dan bayangkan. Dan yang sering terjadi justru berlawanan dengan semangat dan selera diri kita. Karena itulah kita perlu untuk hati-hati sekali. Oleh karena itu roh yang dijanjikan mengingatkan kita sebagai gereja yang tidak pernah berjalan sendiri. Baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Nah kontinitas dan konsistensi penyertaan roh kudus atas gerejanya nyata. Dalam pengenapannya dari waktu ke waktu. Karena itu tidak mungkin seorang Kristen yang sungguh-sungguh tidak berkarya dalam hidupnya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan terus ada nyata karya dalam hidupnya. Dimanapun, kapanpun. Tetapi tiap bagian-bagian yang kita kerjakan itu selalu ada batas-batas tertentu yang membuat kita bertanya-tanya. Dulu ketika kita buka sekolah di Kalimantan, akan bisa enggak ya? Sesudah bisa jalan, akan lulus enggak anak-anak? Sesudah lulus, pengen Papua. Bisa enggak ya? Sekarang sudah masuk Papua. Anak-anak kita rekut. Bisa enggak ya kita tujuh tahun lagi ada waktu ini untuk bangun sekolah di sana? Akankah? Tapi pengalaman mengajar saya, bukan itu pertanyaannya. Apa yang mau kau lakukan hari ini? Yang Tuhan mau lakukan lah. Urusan besok, urusan dia. Sehingga sebetulnya tidak lagi ada ruang bagi kita untuk menepuk dada sedang mengerjakan ini dan itu. Nah, di dalam konteks seperti itu ada kesulitan yang lain lagi. Bahwa kita harus mengerjakan itu seperti apa yang Tuhan mau. Menjaga kemurnian batin kita, menjalankan semuanya. Urus beratnya setengah mati. Kita enggak bisa merengek minta-minta uang kiri kanan. Bagaimana percaya pimpinan Tuhan. Padahal buat saya sangat mudah sekali untuk datang kepada beberapa orang. Datang memotivasi mereka sedikit dengan berbagai hal-hal, kalimat-kalimat. Maka uang turun. Tapi saya akan mulai bingung apakah itu Tuhan mau atau saya mau. Seterhananya setengah mati. Nah, pergumulan-pergumulan begini sulit setengah mati. Apakah uang yang saya pegang ini adalah uang bersih atau tidak bersih? Wah, bergumul lagi. Sehingga saya sebetulnya bisa dalam tanda petik. Membiayai sebuah pelayanan dengan cara yang tidak benar. Karena menerima dengan tidak benar. Nah, sehingga di dalam bagian seperti ini, pergumulan belajar itu bukan bagaimana ngebangun gedung, bukan bagaimana ngebangun sekolah atau apapun namanya. Tapi bagaimana menjalaninya. Disitulah roh pimpin kita. Kemurnian batin kita. Kita seringkali terjebak. Saya sudah sekian tahun pelayanan. Saya sudah ini. Emang kenapa? Apa hebatmu kalau 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun kau pelayanan? Apa hebatmu kalau sampai mati kau pelayanan? Imam-imam itu sampai mati pelayanan. Habis mati mereka ke neraka. Kok Bapak ngomong gitu? Ya Yesus yang ngomong kok. Ya Lita orate imam mati 23 kan. Kau pelayanan jungkir balik. Tapi sejatinya gak ke surga kau. Tapi jahatmu. Sudah kau gak masuk surga. Kau tutup pula lagi pintu surga itu. Sehingga bisa kita bayangkan kejahatan para imam dalam pelayanannya. Sudah mereka gak masuk pintu surga. Nutupin pintu surga lagi. Gila juga itu imamnya. Tapi kalimat Yesus itu mengingatkan kita. Berapa banyak sebetulnya kita dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak. Menjadi sandungan yang menjatuhkan banyak orang dalam hidup kita. Nah karena itu semua kita bergumul. Disitulah roh kudus itu pimpin kita. Jaga kita. Lindungi kita. Jangan menyerah. Jangan lari. Sulit pahit. Yes. Memang Tuhan gak pernah janji yang enak-enak kok. Kamu sudah pelayanan tidak dihargai. Jangankan kita. Yesus pun sama malah disalibkan. Masih mending kita lah gak dihargai. Enggak sampai disalibkan. Dia sampai disalib. Karena itu celaka lah kita. Kalau kemudian kita menuntut satu apresiasi terhadap apa yang kita kerjakan. Karena percayalah tidak mungkin roh kudus. Tidak memberikan kepada kita apresiasi tiap apa yang kita kerjakan. Minimum dia menambahkan kita hikmat. Menambahkan kita banyak hal yang bisa kita lihat dalam berbagai peluang kehidupan kita. Saya pikir ini selalu penting untuk kita lihat. Penting untuk kita gumuli. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Nah karena itulah saudara-saudara. Di pergumulan kehidupan beginilah kita penting untuk berjalan. Mendengar suara roh kudus itu. Berjalan dalam pimpinan roh kudus itu. Supaya kita tidak salah dalam melangkat. Baik saya akan stop sampai di sini untuk kita berbicara tentang roh yang dijanjikan ini. Sekarang kita akan masuk dalam ruang diskusi kita saudara. Pak Bikman ada beberapa yang saya kurang jelas di dalam membaca dan menaksirkan Alkitab. Yang pertama pada saat kita membaca banyak fenomena-fenomena yang menurut beberapa ahli katakan itu sebagai penglihatan. Jadi bukan pengalaman-pengalaman real tapi sekedar penglihatan. Contohnya misalnya di dalam Roma 12 ayat 2, Yohanes 21 ayat 1, kisah para rasul 10 ayat 11 gitu ya. Nah kemudian dihubungkan dengan kisah hari Pentecostal ini. Menurut Bapak apakah ini memang mereka alami secara real atau kita juga sebut sebagai penglihatan? Ada satu istilah yang sebetulnya gampang tapi dibikin susah. Tidak ada sebuah pengalaman atau penglihatan yang bisa kita bagi dua. Tapi pengalaman apapun namanya dia hanya ada dalam dua bentuk supranatural maupun peristiwa pengalaman yang natural. Saya datang ketemu orang ngobrol-ngobrol. Oh saya kemarin ketemu dia natural. Saya beritahu kami ketemu di McDonald's, kami makan dan seterusnya. Tapi saya pun merasa saya dipimpin Tuhan. Saya merasakan persekutuan saya dengan Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan mengarahkan saya dalam pelayanan saya. Saya harus katakan itu. Tapi apakah natural? Jelas tidak. Itu supranatural. Kalau mau diukur dari ukuran emang kamu ketemu Tuhan di mana? Di Mekdi apa di KFC misalnya? Saya gak bisa jawab itu. Tapi kalau saya bilang saya ketemu si Harry di Mekdi kan clear, natural. Tapi yang supranatural saya gak bisa jelaskan. Namun, it's my personal. Di dalam experience saya bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman itu tetap pengalaman. Sehingga istilah orang menyebut itu penglihatan. Itu adalah bentuk supranatural. Sebetulnya itu bukan perbedaan yang terlalu prinsipil. Hanya saja. Kalau saya bilang Tuhan bicara sama saya, jangan kalian bayangkan itu audible. Woi, big man gitu ya. Bukan begitu. Tapi saya dengar itu kok. Saya ngerti itu kok dia ngomong sama saya. Entah suara batin kita sebut, entah hati naurani. Itu cara kita perspektif memahami saja. Kalau enggak mana bisa kita hidup ini jalan terus-menerus. Ada satu titik kita mau jalan apa enggak. Aduh, kayaknya pengen. Tapi kok enggak ada gelisah? Apa ya? Jadi natural sama supranatural bukan sesuatu yang perlu dibenturkan. Itu pasti mewarnai kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kalau kemudian ada orang bilang peristiwa Pantai Kosta itu hari-hari Pantai Kosta itu bukan natural. Itu beda lagi. Jadi khususnya orang-orang liberal mau menggambarkan itu sebagai hal yang subjektivitas. Karena buat mereka enggak masuk akal kan tiba-tiba orang berbahasa yang bukan bahasanya gimana ceritanya. Les kagak apa kagak gitu ya. Tapi kan kalau kita belajar yang supranatural bahwa Allah berkuasa apa herannya. Ya jadi kekacauan terjadi dalam gereja kita-kita juga sih. Keblinger lewat tapi keblinger stop gitu. Nah ini kita harus hati-hati. Sedikit tambah. Jadi saya ketemu dengan satu pendeta yang dari timur Tenggara. Nah dia mengalami seperti apa yang dialami oleh para anu dan bukan cuma satu yang lihat hampir 200 orang. Ya dimana lidah api itu memang betul-betul kelihatan dan itu sempat difoto. Saya pikir kan cuma saat dia doang nih apa betul. Kemudian saya cek juga ke sana. Nah memang Pak katanya waktu itu kejadiannya di sebuah gereja begitu. Nah lihat fenomena semacam ini gimana? Ya kalau itu buat saya justru membingungkan kalau hal yang digambarkan supranatural. Lalu roh kudus bisa difoto buat saya juga bingung begitu. Berarti sudah enggak supranatural. Apa yang bisa tertangkap kamera kan jadi aneh setengah mati. Apakah kemudian fenomena ini kita bilang oh memang surga begini, 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 begini. Nah itu balik lagi tadi sangat personal. Kalau rasul-rasul itu ada saksi mata yaitu orang yang enggak percaya. Bukan sekelompok orang yang percaya. Ada dua posisi kan. Yaitu para rasul percaya ada orang yang menganggap malah mereka ini mabok begitu kan. Sehingga pengkritisan terhadap peristiwa itu aktual. Tapi kalau kita satu ruangan sudah sepakat lalu terjadi peristiwa lalu kita cerita keluar. Untuk mengujinya bagaimana ya? Nah itu pun jadi persoalan serius kan. Jadi memang perlu sekali sebuah khati-hatian di dalam memahami itu. Yang kedua. Kalau memang ada turun lidah api mereka 200 terus hebatnya apa gitu. Karena saya juga bingung kalau itu kan dulu di Rote kalau enggak salah dulu yang terjadi peristiwa itu kan. Dulu ada gini, gini, gono, gini, gono. Tetapi sekarang gereja itu lumpuh semua. Miris kan. Lalu pendeta itu juga pergi ke Amerika kan. Kalau yang kamu ceritakan itu-itu gitu. Lalu sekarang pelayanan biasa aja di sana. Saya juga mulai bingung apakah roh kudus sesaat gitu. Lihat apa para rasul sampai mati pun hidup mereka penuh dengan kesaksian. Peristiwa keramat lima. Yang katanya apa? Yesus kelihatan begitu kan. Debat semuanya. Kotba berseliweran. Bahwa nanti itu akan berubah jadi daerah kristus yang sungguh-sungguh. Sekarang balik aja kalian disana. Bajingannya tetap di situ. Maboknya juga tetap. Jadi akhirnya situasinya ya sama saja. Karena kalau itu dia aktual bukan fenomenal saja. Akan tampak buahnya. Nah tapi ini betul pak. Ini fotonya. Ya terserah. Nah oleh karena itu. Apakah peristiwa itu benar apa enggak? Saya pikir saya tidak perlu menjawab itu benar apa tidak. Tetapi ada satu hal yang menarik. Apakah atau sejak kapan kah kamera itu semakin canggih bisa nangkap foto malaikat. Yang penting lagi. Apa yang dikatakan Yesus pada Thomas. Thomas kau percaya karena apa? Melihat. Berbagian yang percaya sekalipun tidak. Nah jadi kalau melihat malah dibanggakan. Kok don't grade malah bangga sih? Kamu ke basic kok malah ceritanya hebat? Sekarang gereja aneh-aneh gitu. Padahal berbagialah kau percaya sekalipun tidak melihat. Malah sekarang bangga karena melihat. Jadi bingung-bingung juga kita ya. Ini gereja ini makin bodoh tapi nepo dada. Tapi dalam hidup perbuatan hari-harinya. Waduh anjlok ambrok gak karuan-karuan. Orang-orang yang selalu melihat Yesus dalam sejarah gereja. Ternyata mereka terlibat dalam skandal-skandal gereja. Entah penipuan uang lah apalah segala macam. Joseph Smith dari Mormon. Yang berdiskusi dengan malaikat. Malaikat itu bernama Mormon katanya. Memberitahukan pada dia apapun. Kasusnya gila-gilaan. Poligaminya gila-gilaan. Russell juga begitu. Kata Tuhan, kata Tuhan. Mau kiamat mau ini. Tapi menipu dia kasus gandum. Menipu kasus ini. Pendeta pedagang ternyata. Saudara boleh lihat yang di Amerika. Yang sekarang pun sama. Yang di Indonesia pun gitu. Hidup keluarga berantakan. Bagaimana ceritanya. Maha-maha saja. Seterhana untuk ngerti itu. Maka pohon dikenal dari apa? Baca ayat itu. Cuma dasar orang Kristen. Nanti kalau udah ngomong gitu. Gak boleh menghakimi. Dari mana kalian baca misalnya gak boleh menghakimi. Tidak pernah dilarang menghakimi. Yang dilarang menghakimi. Kau hakimi selumbar depan mata saudaramu. Depan matamu apa? Bapak? Bapak. Buang balau itu. Boleh kau bicara. Maka Yusuf berkata. Kalau kau mau menghakimi. Hakimilah dengan adil. Artinya. Jangan kau bilang aku salah. Kau sendiri. Samanya. Tapi kalau kau tidak salah. Kau boleh menghakimi aku. Maka kalau orang mencuri. Harus kamu pencuri. Kamu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena orang itu melanggar. Jadi kalau Alkitab itu kita tegakkan. Pasti gereja tidak akan. Apa namanya. Salah jalan. Sekarang karena salah ngerti banyak. Jadi akibatnya. Orang bisa menelikang-nelikung. Memakai air-air Alkitab untuk ngumpet. Nah ini harus hati-hati ya. Terima kasih Pak. Bagi orang yang beriman kepada Yesus. Kan tidak ditinggalkan menjadi yatim piatu. Karena diberikan roh penolong. Yaitu roh kudus. Ketika saya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mau mencuri. Hati saya juga katakan. Jangan itu berdosa. Jangan itu salah. Seperti itu simpel. Dan pertanyaannya. Apakah orang di luar tidak beriman kepada Yesus. Juga punya roh kudus. Itu Pak. Iroh apa itu. Terima kasih. Bedakan roh kudus dengan hati nurani. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau sudah ngomong itu berarti roh kudus. Hati nurani dibentuk. Itu semua manusia punya. Kita manusia batinianya ada. Manusia lahirannya ada. Manusia itu dibentuk hati nuraninya. Dari pertama pendidikan di dalam rumah. Kalau sejak anak kecil. Ngambil barang orang dibiarin. Anak itu ngambil barang orang. Pek gede juga gak rasa salah. Tapi kalau sudah kecil dididik. Tidak boleh ambil barang orang. Tidak boleh kurang ajar. Anak itu tahu itu salah. Nah kadang-kadang kita coba lihat. Anak-anak kita kurang ajar pun. Kita diamin. Karena kita anggap masih kecil. Lucu kan gitu. Padahal itu terpatri dalam batinnya. Nuraninya terbentuk. Siapa yang bikin? Kita. Itu sebab Tuhan mengatakan. Jangan lupakan rotan untuk mendidik anak. Bukan berarti kau rotani terus. Tapi disiplin yang tinggi. Pertama. Yang kedua. Anak itu akan dididik karena waktu berangkat. Apa namanya. Di sekolah. Dia dapat lagi bimbingan di sekolah. Paham-paham yang dia dengar. Kalau di sekolah. Misalnya dulu kita ada budi pekerti. Jangan nyontek. Itu gak baik gitu ya. Sekarang memang kita repot. Budi pekertinya hilang. Nyontek itu bangga. Jadi ada sati yang kita berkeluh kesat. Kenapa pendidikan gini kono? Padahal itu urusan kecil sebetulnya. Sebagai seorang pendidik. Karena didirin sekolah. Saya gak anggap itu persoalan besar. Bodoh kita ya. Karena membuang waktu. Yang seharusnya. Kita berikan pada anak-anak. Sehingga nurani mereka mati. Bahwa itu salah. Orang cerita dosa. Di teman-teman. Wah kemarin gue gini-gini loh. Berhasil loh. Gue tipu dia. Berhasil loh. Gue tidurin dia. Bisa cerita di kelompoknya. Nah itu masyarakat namanya. Lalu semua. Wah hebat loh. Jago loh. Bisa taklukin dia. Konsumsi yang kita bilang dosa. Yang mestinya malu diomongin. Gak malu lagi. Nah itu masyarakat. Sehingga nurani ini dibentuk oleh pendidikan. Di rumahnya. Di sekolahnya. Di masyarakat. Dan di gereja. Di gereja itu mungkin diatakan. Kalau kamu ke gereja. Kamu udah dekat sorga. Melaini Tuhan. Di gereja ada satu gereja lagi. Jangan kau pikir. Kau sudah ke gereja. Kau dekat Tuhan. Nurani nya itu beda. Beda bentukannya. Jadi tidak perlu Kristen pun orang bisa punya nurani. Bisa tergantung bapak-maknya di diri dia. All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Bisa parsial di mana-mana. Islam mengajar. Jangan mencuri. Mencuri itu dosa. Bukan cuma Kristen itu. Karena itulah kesombongan agamawi. Telah menjatuhkan ke Kristenan. Karena banyak orang Buddha jauh lebih baik dari kita. Mereka kerja memberi tidak hitung-hitungan. Kadang-kadang saya bengong kalau ngeliat mereka. Terpukul juga. Karena itu. Kita yang selalu bicara Tuhan. Roh Kudus. Ada pertanyaan menarik. Kalau kemudian pendidikan rumah kita gak beres misalnya. Lalu nurani kita itu udah buntu. Biar kita ngucap-ngucap Roh Kudus. Gak heran kalau di gereja juga ada maling. Gak heran kalau di gereja selalu juga ada orang-orang yang fitnah misalnya. Loh kan mestinya kan gereja gini. Jangan pikir gereja suci. Jangan pikir pendeta itu lempeng benar. Belum tentu. Bajingan juga banyak. Ngomong depan lain, belakang lain juga banyak. Nah. Karena itu. Pembentukan hati nurani yang sudah diperbaru Roh Kudus. Dia pasti lebih tinggi dari hati nurani manusia pada umumnya. Makanya di high class. Nah karena itulah Tuhan Yesus berkata pada murid. Muridnya. Hei murid-muridku. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Parisi ahli Taurati itu. Gak layak kalau masuk suarga. Udah. Itu kalimat keras kalimat. Yusul 5 itu kan. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Waduh. Ini apa-apaan. Kenapa orang Yahudi kita anggap orang Parisi ahli Taurati itu kan dianggap selalu sebagai orang munafik misalnya. Tapi ternyata hidup keagamaan mereka lebih benar. Perilaku dan seterusnya kan gawat. Bayangkan kita dengan orang yang gak Kristen. Kalau itu kan tidak lebih benar dari ahli Taurat. Apalagi dari orang yang bukan Kristen. Harus lebih bagus dong. Ternyata bisa enggak loh. Tapi kenapa dia gak guilty ya Pak. Ya hati nurani sudah dibentuk dengan kesombongan rohani yang hebat. Kalau sudah ke gereja benar. Kalau sudah pelayanan bagus. Terus kalau kamu udah khotbah gak mungkin lah salah. Kamu kan pemain musik pasti Tuhan denger misalnya ya. Semua kita legalitas apa yang kita lakukan. Nah ini perlu hati-hati. Tapi kalau kita terbentuk. Dengan hati nurani dan ajaran yang benar. Gak penting saya pelayanan. Tapi penting batin saya kayak apa begitu kan. Kita beda loh. Jadi perlu khatiat-hatian dalam mengerti itu. Jadi dipenuhi roh kudus tidak sama dengan orang yang di luar sana. Tidak ada roh kudus. All truth is God truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan itu dibentuk dari etika. Tapi orang yang sudah dipenuhi roh kudus. Etikanya tinggi. Disucikan, dimurnikan. Dia menjadi God oriented. Orang bisa benar self oriented. Supaya saya jangan dihina orang. Saya tunjukkan kualitas yang bagus. Saya gak mau bohong. Saya gak mau dianggap pembohong. Itu for myself ya. Untuk diri saya. Tapi Kristus tidak. Boleh kan saya bohong. Saya akan dihukum Tuhan. Beda personal. Nah itu akan terasa makin matang, makin matang, makin matang. Maka tidak mungkin orang lebih baik dari orang yang. Orang bukan Kristen. Lebih baik dari orang Kristen. Gak mungkin. Pak nyatanya ada. Berarti kamu belum Kristen itu hanya. Ya soal nurani itu. Clear ya. Oke. Maka perilaku kita, cara-cara kita itu. Sikap kita itu kita mesti belajar betul-betul. Kadang-kadang kita Kristen etika saja gak punya. Mesti ada etika tuh. Ya saya suka kalau ngomong sama kawan-kawan. Kalau kita bilang kita hamba Tuhan. Jangan ribut sama orang bilang. Saya hamba Tuhan hormati ya. Loh. Kalau kau hamba Tuhan. Tidak perlu kau minta. Mestinya kualitasmu sudah cukup untuk dihormati. Tapi kalau sampai orang gak hormat sama kau. Ya kau tanya. Kalau mbak Tuhan apa? Bukan. Saya orang tua hormat sama saya. Ngapain kau paksa orang hormat sama kau? Betul dong? Kalau kau betul-betul orang tua. Pasti orang yang hormat. Berlakulah sebagai orang tua. Kan begitu. Sebetulnya kan seterhana. Nah pembentukan nilai kualitas kita itu ada pada identitas hari-hari kita. Nah ini yang mestinya jadi pergumulan. Bagaimana peka pada suara roh Tuhan itu. Maka saya suka Paulus. Jangan kau memberitakan Injil. Tapi sesudah itu kau apa? Ditolak. Salam Mbak Bikman. Saya mau tanya tentang baptisan roh. Dalam hubungannya sama yang tadi nomor dua yang Bapak bilang janji menerima kuasa roh kurus di kisah para rasul. Karena kita tahu disitu Petrus juga membaptis tiga ribu orang. Kemudian untuk selanjutnya yang pegawai istana kemudian sampai Paulus juga itu dibaptis. Apa itu ada hubungannya dengan ini? Terima kasih. Istilah baptisan roh tidak ada urusannya dengan baptisan. Asa personal. Yang kedua. Baptisan roh adalah sesuatu yang dikerjakan roh kudus yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi baptisan di dalam gereja atas nama Bapak. Dan roh kudus itu natural yang bisa dilihat. Dijalankan gereja. Pada waktu itu roh kudus juga membaptis. Nah sekarang bagaimana kita tahu? Orang itu sudah dibaptis roh kudus apa belum? Tidak otomatik. Orang dibaptis di gereja dibaptis roh kudus. Saya pendeta menjalankan dalam ketidaktahuan. Tak beres entangga orang ini gak ngerti saya. Saya manusia biasa kan? Tetapi secara supranatural roh itu membaptis tidak kelihatan. Nah pertanyaannya. Bagaimana nanti kita tahu orang itu sudah dibaptis roh apa enggak pak? Pohon dikenal dari apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Ada enggak? Kalau soal bahasa roh menyembuhkan itu karunia, karunia roh. Bukan baptis roh. Bedakannya. Jadi istilah baptis roh adalah dipenuhi oleh roh itu. Itu namanya dibaptis. Sehingga akan dilihat dari buah roh. Tapi orang ini waktu mau pelayanan, dia orang yang baik, setia. Dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia, karunia, karunia hikmat, karunia ini, karunia itu, dan seterusnya. Jadi kita mesti bisa membedakan bagian-bagian itu. Baptis roh bukan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh bukan buah roh. Makanya orang yang punya buah roh pasti mati masuk sorga. Yang punya karunia roh belum tentu kalau tidak ada buahnya. Mati setuju, dua satu, sampai dua tiga. Tidak semua orang menyebut nama ketuan-tuan masuk sorga, tetapi mereka yang melakukan gendak bapakku. Malah ada yang bilang aku bernubuat dalam namamu. Usir setan. Membuat mujizat. Tetapi Yesus berkata, nyala pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Artinya, dia mendapatkan karunia-karunia roh. Tapi tidak ada buah roh, nyemplungnya ke neraka. Saya enggak bisa klaim diri saya. Karena saya pendeta, saya khotbah sana-sini. Minggu bisa khotbah berapa kali. Sebulan bisa berapa puluh kali. Setahun bisa berapa ratus atau ribu kali. Lalu saya pikir saya masuk sorga, enggak bisa. Saya lakukan enggak, enggak bapak itu. Jadi itu perbedaan sangat prinsipil. Di baptis roh artinya dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh. Itu maksudnya. Kalau karunia-karunia roh melengkapi pelayanan. Orang yang di baptis roh tanpa buah roh. Hidup sesuai dengan buah roh. Pasti masuk sorga. Itu ciri-cirinya. Tapi orang yang menerima karunia-karunia roh, enggak ada. Menjadi kriteria atau ciri-ciri orang itu masuk sorga. Enggak tentu. Nah itu mati setuju, sudah satu, dua, tiga. Celakanya. Kita selalu mencari pendeta yang penuh dengan karunia-karunia roh. Tapi mata kita tertutup dengan orang yang penuh buah roh. Miris sih. Makanya karunia-karunia roh itu banyak. Bukan satu. Plural. Kalau buah roh satu. Singular. Kasih suka cita, damai sejahtera merupakan efek domino. Dari persekutuan atau hubungan kita personal dengan Tuhan. Jadi saya pikir ini akan jadi pembelajaran penting bagi kita.